Ya kami masih bersama dengan Reinhard Ronald, Kasuplit Angkutan Perkotaan Direktorat Angkutan Jalan Kemenhub membahas persoalan ojek online. Tadi hasil survei seperti apa Pak? Soal kepatuhan aplikator untuk menerapkan tarif yang sudah ditentukan. Baik, terima kasih Mbak Alin. Jadi dari hasil penelitian badan liat bank, itu antara kedua aplikator ini memang ada perbedaan tingkat kepatuhan untuk menerapkan regulasi yang sudah kita berikan. Angkanya itu 61 banding 29. 10 persennya lagi tidak menjawab. Jadi 61 persen dibanding 29 persen. Itulah perbandingan antara kepatuhan kedua aplikator tadi. Yang mana yang mana Pak? Saya rasa untuk forum ini tidak perlu disebutkan. Tetapi kita memang saat ini kan ada dua aplikator yang memang nyata-nyata sudah beroperasi. Walaupun ada aplikator lain yang sekarang sudah mulai berkembang. Tetapi yang kedua aplikator ini yang kita amati. Jadi perbandingannya seperti itu Mbak Alin. 61 persen dibanding 29 persen. Apakah ini aplikator yang sempat maju mundur dalam penerapannya, sempat menghentikan sementara, kemudian menerapkan lagi Pak? Yang 29 persen? Ya, betul. Ada satu aplikator yang hanya menerapkan uji coba tiga hari waktu itu. Kemudian kembali ke tarif biasa. Kemudian karena kita lakukan konsolidasi lagi, kemudian menerapkan lagi uji coba tarif baru sesuai KP348 tersebut. Ya, terkait dengan promo ini Bapak mengatakan ada indikasi misalnya selain nanti bisa berujung pada persaingan yang tidak sehat, juga mengambil porsi dari pengemudi. Inikah yang ingin diantisipasi oleh Kementerian Perhubungan? Benar, benar sekali Mbak Alin. Jadi promosi atau diskon itu sebenarnya sah-sah saja. Tetapi karena di dalam bisnis transportasi online ini, khususnya ojek online ini, ada porsi pengemudi, biaya produksi yang dikeluarkan oleh pengemudi, termasuk penyusutan-penyusutan harganya, penyusutan-penyusutan hartanya. Karena yang berlaku sebagai pengusaha transport di sini adalah pengemudi atau pemilik kendaraan itu sendiri. Nah, yang kita khawatirkan kalau kita tidak atur diskon atau promo ini, aplikator akan menerapkan tarif diskon di bawah, batas bawah, yang mengambil porsi pendapatan pengemudi. Ini yang kita khawatirkan. Kalau porsi pendapatan pengemudi yang diambil, kita khawatirkan itu akan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan pengemudi, bahkan keselamatan pengemudi dan penumpangnya. Kalau misalnya aplikator yang ingin dia tidak mengambil jatah 20% punya dia untuk memberikan promo, itu sah-sah saja? Oh, sah-sah saja Mbak. Kalau promo itu dilakukan oleh aplikator dan itu berada di rank pendapatan atau di rank yang menjadi bagian dari aplikator, sah-sah saja. Bagaimana mengatur promonya secara detailnya, Pak? Menurut Bapak, selain tadi soal apakah promo tidak boleh terus menerus atau saat waktu tertentu saja, seperti apa elaborasinya? Ya, betul Mbak. Yang pertama Mbak, bahwa kita akan menyampaikan bahwa promo atau diskon itu tidak boleh melebihi tarif batas bawah yang diatur di KP348. Karena di KP348 itu kan tarif yang kita atur adalah tarif net. Tarif net maksudnya tarif yang sudah bersih diterima oleh pengemudi. Jadi kita akan menekankan bahwa diskon tidak boleh sampai mengambil bagian dari pendapatan pengemudi. Karena pengemudi menanggung biaya produksi dan menanggung penyusutan harta, hartanya dalam bentuk investasi kendaraan dan lain sebagainya. Terkait waktu penerapan diskon, mungkin kami lebih cenderung menyampaikan bahwa diskon bisa dilakukan di season-season tertentu, waktu-waktu tertentu. Mungkin pas adanya event mudik lebaran atau event-event lainnya silahkan. Atau pada saat permintaan menurun dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja dalam koridor tidak boleh berada di batas bawah yang sudah kita tetapkan. Jadi tidak boleh terus-terusan ya Pak? Tidak boleh terus-terusan. Jadi tidak sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sampai sepanjang tahun diskon itu diberikan. Kemudian kan ini juga ada aplikator yang membuat kemasan promo dalam bentuk berlangganan atau bundling itu seperti apa Pak? Apakah ini juga akan salah satu poin yang dibahas juga nanti untuk hal ini? Ya, memang kalau paket-paket berlangganan itu di mana-mana ada Mbak ya. Tapi yang perlu kita pastikan sekali lagi bahwa nanti kalau dihitung paket berlangganan itu dengan jumlah trip yang dilakukan oleh konsumen dan lain sebagainya jangan sampai mengambil bagian dari pendapatan pengemudi. Itu yang terpenting Mbak. Itu prinsipnya ya, tidak mengorbankan penghasilan yang seharusnya diterima oleh pengemudi. Kemudian untuk aplikator yang kepatuhannya tadi masih belum 100% tentu saja ya Pak? Atau misalnya aplikator melakukan pelanggaran, sanksinya seperti apa Pak? Penegakannya? Kalau terkait aplikator, karena aplikator ini kaitannya adalah sesuai peraturan perundang-undang mereka adalah penyelenggara sistem elektronik sesuai undang-undang ITE. Jadi aplikator bukanlah penyelenggara transportasi atau pengusaha transportasi sehingga tidak ada skema untuk memberikan sanksi terhadap aplikator yang dapat dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Tetapi karena kita di negara ini kita ada kementerian lain yang mengampu terkait perusahaan penyelenggara elektronik ya kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberikan sanksi kepada aplikator. Jadi bukan berarti dengan di peraturan menteri perhubungan itu tidak terdapat sanksi bahwa aplikator bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Karena juga kita bisa lakukan upaya-upaya hukum berkoordinasi dengan Kementerian Pengampunya atau kita melakukan upaya hukum lain melalui peraturan perundang-undangan yang lain bisa saja Mbak. Atau kita juga bisa melaporkan kepada KPPU apabila ada terindikasi persaingan usaha yang tidak sehat atau kemitraan yang tidak sehat. Jadi untuk menegakannya ini memang Kementerian Pengampunya tidak bisa sendiri ya Pak harus melibatkan pihak-pihak lain seperti KPPU kemudian juga Kominfo tadi. Benar sekali Mbak. Dan kemudian selain revisi akan dilakukan untuk PM12 dan juga KP348 tadi apakah akan ada diterbitkan aturan baru terkait dengan khusus promo ojek online ini? Apakah ini menjadi bagian dari revisi atau akan ada dirilis aturan lain lagi terpisah? Jadi kalau dalam sistem perundang-undangan kita ada peraturan induk yang peraturan awalnya kemudian direvisi, kalau diganti lain, kalau dicabut dan diganti berarti peraturan lama itu tidak berlaku diganti dengan peraturan yang baru. Tetapi peraturan yang mau kita terbitkan adalah peraturan perubahan revisinya. Berarti merupakan satu paket dengan peraturan induknya. Nah di peraturan perubahan tersebutlah akan kita atur ketentuan atau koridor-koridor pemberian diskon atau promo tadi. Oke, targetnya kapan ini Pak? Sebelum lebaran atau sesudah lebaran? Nah, nampaknya melihat dinamika saat ini dan kita sudah mau masuk ke event lebaran. Kita sudah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan angkutan lebaran. Nampaknya kita akan melakukan perubahan itu setelah lebaran. Sampai jumpa di video selanjutnya.